Di tahun 2019 Iko, pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan dana 1 miliar rupiah untuk program pemberantasan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Moro Jambi, Batanghari, dan Kabupaten Serolangun. Namun sampai saat Iko, anggaran tersebut belum terpakai sama sekali. Kepala Dinas SDM Provinsi Jambi, Heri mengatakan dana tersebut tidak terpakai karena tidak ada nama-nama anggota kepolisian yang akan diterjunkan ke wilayah operasi. Heri menjelaskan untuk memakai dana tersebut harus ada surat perintah dari pihak Polda yang melaporkan nama anggota yang akan ikut diterjunkan dalam operasi pemerantasan peti. Namun sampai saat Iko, Heri mengaku belum mendapatkan seprain tersebut. Heri juga memastikan pihak pemerintah Provinsi labu komunikasi dengan Polda Jambi terkait hal Iko. Belum ada dari Polda, belum ada surat seprain dari Polda yang memerintahkan untuk operasi. Kalau itu ada, kami akan minta lanjutkan dengan proses pencairan uangnya, itu baru administrasi keuangan dari sesuai dengan pergub yang akan jalan. Itu perencanaannya kapan Pak? Rencananya kemarin? Terserah dari Polda. Apa kita sudah ada manggil Polda? Tapi kita sudah komunikasi, kita nunggu dari Polda saja. Tim Liputan, Jami TV Polda, Jami TV Polda, Jami TV